WMP bersama PMI Banyumas dan Polresta Banyumas menggelar denor darah dan podcast saat pembukaan angkeringan 1 rupiah BRI Purwakerto pada Rabu malam 12 April 2023. Dalam acara tersebut, Kapolresta menghimbau warga untuk waspada saat mudik lebaran. Universitas Muhammadiyah Purwakerto bekerjasama dengan PMI Banyumas menggelar denor darah di kantor pusat lantai 1 Kampus 1 Amadahlan UMP pada Rabu malam 12 April 2023. Selain denor darah, acara juga dimeriahkan dengan WMP Podcast yang dihadiri Rektor WMP Jebulus Rosso, Kapolresta Banyumas Kombespol Edi Suranta, pimpinan cabang BRI Purwakerto Rizky Farisi, dan Wakil Ketua 1 PMI Kabupaten Banyumas di Biyo Yuwono. Dalam kesempatan tersebut, Rektor WMP dan Kapolresta Banyumas menyempatkan denor darah sebelum mengikuti WMP Podcast. Acara Podcast berlangsung santai dengan tajuk WMP sebagai rumah UMKM bareng Rektor WMP dan pimpinan cabang BRI Purwakerto. Acara ini sekaligus merupakan pembukaan angkeringan 1 rupiah BRI Purwakerto. Pimpinan cabang BRI Purwakerto Rizky Farisi mengatakan jika penggunaan kiris BRI di angkeringan BRI Pasar Ramadhan dapat digunakan sejak 12-16 April 2023. Dalam kesempatan ini, Kombespol Edi Suranta Sita Pu juga menghimbau warga untuk waspada saat mudik lebaran. Pihak Polosek saat ini menerima penitipan barang warga saat mudik. Ia juga menghimbau warga meminta pengawalan kepolisian jika melakukan pengambilan uang dalam jumlah banyak. Pihak kepolisian siap membantu pengawalan tanpa dipungut biaya. Dan kepada warga masyarakat yang ada di Kabupaten Banyumas, ketika Anda juga mungkin mudik ke luar daerah, jangan lupa pastikan rumah Anda dalam keadaan terkunci. Titipkan kepada keluarga terdekat ataupun kalau ada barang-barang yang perlu dititipkan, 27 kantor Polosek yang ada di Boresta Banyumas siap membantu dan menerima titipan dari saudara-saudara semua ketika berdoa-saudara akan merasakan mudik. Dan tentunya semua itu kami lakukan untuk membantu seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Banyumas. Kemudian juga pada kesempatan ini saya menghimbau bagi warga masyarakat yang mengambil uang kebang. Apabila dalam jumlah besar kami di Polosek Banyumas punya layanan. Layanan pengawalan gratis tanpa dipungut biaya. Rektor UMP dan Kapolosek Banyumas berharap dengan himbauan tersebut, warga dapat mudik lebaran dengan aman dan nyaman, serta terhindar dari perampokan rumah, benda, dan aman saat melakukan pengambilan uang dalam jumlah besar. Dari Banyumas, Tim Liputan, Satoli TV, mewartakan.